Eh, kembali ya, gitu, kembali sebenarnya ketika kita mabur itu kita, ya itu, jadi pribadi yang lebih baik, kayaknya doanya gitu, membawa kedamaian ke orang-orang, bukan dari kita pulang jangsung seolah seribu rokaat atau apa gak itunya, tapi bisa membawa kedamaian, terus sabar, jadi pribadi yang lebih sabar, itu aku rasain sih, tentunya diuji di kejadian ini, ya banyak manajemen, semua petinggi, direktur, nganggap, oh apakah sakit hati ini dendam atau apa, kecewa, enggak lah, karena simple kok, sederhana, semua kan titipan, semua ini kan aku punya titipan, kalau aku meninggal, minta nih, semuanya ditinggalkan, enggak ada yang enggak ditinggalkan, jadi yaudahlah yang penting tetap sehat, ke depan enggak ada kebocoran dana, keuntungannya bisa lebih banyak untuk sedekah, sosial, testor peduli, bantu orang, dan sebagainya. Oke, Fi, untuk karyawan tersebut, bakal di maafin atau memang tetap proses hukum? Saya pribadi sudah sampaikan ke dianya, ke orang tuanya, saya maafin, benar-benar maafin dengan, bahkan saya doain orang tuanya, tapi saya minta mereka rukiyah ya, sama kembali mengucap dua kalimat syahadat, karena itu sedih banget ketika katanya takut nyawa ibunya di tangan dukunnya, padahal dia sholat kan, arti sholat kan, sungguhnya sholatku ini, ya hidupku, matiku, hanya milik Allah Ta'ala, tapi kenapa dia takut sama dukun ini? Tapi tetap proses hukum berjalan, ya kan, dukunnya kan tadinya ini, kalau udah kita minta, dia udah nyobot saya, satu M, dua M langsung dibayar, tapi jangan, jangan apa, jangan dilaporkan, tapi enggak bisa, saya harus tetap laporkan dong, nanti biar polisi atau pihak yang berwajib, yang menentukan dia bersalah atau tidak, jadi, saya dikasih, langsung mau dibayar ya, ditransport disitu, gila, saya bukan masalah uangnya, maksudnya kamu ini udah membuat orang berpaling dari maafin cipta-nya, jadi, tapi permasalahan, bersih dengan setan ini asli loh, jadi dia harus mandi biar katanya dilindungi sama iblis Sulaiman, atau apa, katanya si Kiai Sulaiman yang setiap mencuri harus ritual dulu, atau apa dulu, jadi ternyata kodam sama itu nyata, oke, ini teman, apa, ini karyawan aku untuk mencuri, mungkin ada yang lain, biar menang judi online lah, biar dapet pengshui lah, biar dapet ini, jadi ternyata kodam dan itu tuh semakin edan lah, mungkin ekonomi atau gimana ya, orang mana sih, maksudnya dukunnya ini, dukun berkodok islami, dia bilang dia punya Kiai Sulaiman, terus dia cuci otak sih, lebih cuci otak sih sebenarnya, dia ternyata kita lihat, apa namanya, dia itu, fisikolog sekolahnya, ini dia, ini sama suaminya, dikerja sama, orangnya gini, iya, dia islami, tapi ya di rumahnya banyak ritual atau apanya islami, di rumah apa, semua gaya nya edan lah, padahal dari hasil itu, nah ini korban-korbannya, apa, yang korbannya, yang korbannya suruh MLM lagi, suruh aja orang lagi tuh datang tuh dia dicuci otaknya, terus dimandiin, makan bunga kantil, supaya aksi kejahatan gak diketahui sama apa, gitu sih, orang Jakarta berarti, Jakarta, Bekasi, ada datanya semua kita direntaskan, oke, iya, kemarin lihat, eh, di Arab, cuaca ekstrim itu bikin ada artis Citra Kirana dan Rizky, cuaca ekstrim di, waktu di Mekah kemarin, seperti apa sih bang, sebenarnya bang, mungkin bisa diceritain gak sih pengalaman waktu pas abang disana? iya memang tahun ini panas, panas banget, sampai 55 derajat atau berapa gitu, lebih lah, gitu, jadi sehingga tahun ini juga yang paling rame jamaah, jadi jamaah haji tahun ini rame, dan di prediksi 2025 juga lebih rame, banyak orang yang saat ini terinfluence untuk naik haji, jadi menyebabkan banyak yang meninggal dunia, dan memang panas banget, dan ibadah haji itu kan ibadah fisik ya, dimana apalagi jamaah dari Indonesia, itu banyak yang udah tua-tua baru dipanggil, yaitu jamaah reguler namanya.